Santo Thomas Beckett Thomas Beckett lahir di Chipside, London tanggal 21 Desember 1118 Ayahnya seorang tuan tanah kecil atau bangsawan kelas rendah di Inggris Ketika usianya sekitar 24 tahun Thomas mendapat pekerjaan di Keuskupan Agung, Kanterbury Di sini ia mulai tertarik menjadi imam Thomas seorang pemuda tampan cerdas dan pandai bergaul Sebentar saja ia menjadi kesayangan Raja Henry II Orang mengatakan bahwa Raja dan Thomas memiliki hanya satu hati dan satu pikiran seperti layaknya sepasang sahabat Raja Henry II bahkan mengirim putranya yang juga bernama Henry untuk hidup bersama Thomas Ada lumrah pada masa itu apabila anak bangsawan dibina dengan cara tinggal dalam rumah bangsawan lainnya Pangeran Henry dilaporkan pernah mengatakan bahwa dalam sehari Thomas Baggett menunjukkan cinta kasih yang tulus dan figur kebapaan yang dibutuhkan dan lebih dari yang bisa diberikan oleh ayahnya sepanjang hidupnya Keterikatan emosional Henry muda dengan satu Thomas Baggett sebagai ayah angkat mungkin merupakan salah satu alasan yang membuat Henry muda di kemudian hari berbalik melentang ayahnya Ketika Thomas berusia 36 tahun Raja Henry menjadikan ketua parlemen sebagai ketua parlemen Inggris Thomas menempati rumah yang besar dan kemewahan Namun demikian ia sungguh murah hati kepada orang-orang miskin Awanya ia adalah seorang yang cepat marah dan ia mengatasinya dengan melakukan banyak mati raga dan melewatkan berjam-jam lamanya dalam doa seringkali hingga larut malam Ketika Uskup Agung Kanterburi wafat Raja meminta Paus untuk memberikan jabatan tersebut kepada Thomas Berarti Thomas harus ditahbiskan terlebih dahulu menjadi imam Thomas tahu bahwa kalau ia menjadi Uskup maka haruslah ia membela gereja dan itu berarti ia akan berhadapan secara langsung dengan Raja Henry Bila saya seorang Uskup maka si Baginda kepadaku akan berubah menjadi kebencian Demikianlah ia memperingatkan Henry Raja tidak peduli dan Thomas ditahbiskan menjadi imam dan kemudian menjadi Uskup pada tahun 1162 Pada mulanya segala sesuatu berjalan lancar seperti sedia kalah Suatu hari Raja menuntut sejumlah uang yang cukup besar dari kas gereja Uskup Thomas dengan tegas menolak tuntutan karena merasa tidak patut bila keuangan dan kebebasan gereja dirampas negara Penolakan tegas ini membuat Raja geram terhadap sahabatnya itu Ia memperlakukan Thomas dengan buruk Sesaat Thomas tergoda untuk sedikit mengalah Tetapi kemudian ia menyadari akan kuatnya keinginan Raja Henry untuk mengendalikan gereja Kebencian Raja semakin menjadi-jadi ketika menyadari bahwa Uskup Thomas tidak mungkin akan mengalah kepadanya Maka mereka bermufakat untuk menghabisi sang Uskup Agung Menyerang Thomas yang sedang merayakan Misa dalam katedra keuskupan Dalam sakratul maut Bapak Uskup mengatakan Demi nama Yesus demi membela gereja aku bersedia mati Hari itu 29 Desember 1170 Segenap umat Kristen di seluruh penjuru dunia terkejut dan ngeri atas pembunuhan kecil di dalam katedra tersebut Paul Alexander ketika dengan keras menegur Raja Henry Bahwa ia secara pribadi bertanggung jawab atas pembunuhan Uskup Agung Uskup Agung Thomas Becker dimaklumkan sebagai santu oleh Paul Alexander Keriga 21 Februari 1173 Perayaan 29 Desember Salam Peradaban Kasih Sugeng Pramono Amin